Kita ke informasi mancanegara, pemeriksa menikmati berbagai menu liwetan yang disajikan dengan tanpa sendok garpu adalah salah satu hal yang diperkenalkan oleh Aditya Setiawan kepada warga Amerika Serikat di Philadelphia. Dengan pecel Ndeso, bisnis buka yang didirikan bersama istrinya, Aditya tak hanya memperkenalkan kuliner, tapi juga budaya Indonesia. Dan ternyata acara liwetan yang diadakan Aditya Setiawan dan istri di Philadelphia itu, mendapat sambutan hangat warga Amerika. Tentu saja perlu kesabaran untuk mengajarkan mereka bagaimana makan menggunakan tangan. Bagaimana cara makannya? Terus baru kita opening speech kan, kita kasih tau bahwa ini loh, kita tuh makannya seperti ini, cuci tangan dulu. Kita siapin nih, kobokan. Siapin kobokan tangan, ini cuci tangan dulu. Meskipun kalian udah cuci dulu tangan sebelum duduk, tetap ini kobokannya. Nah, cara makannya ya seperti ini, saya bilang, bukan begini. Kalau ini kan Arab kan ini. Iya, iya Arab kan. Terus pakai ini, kalau bisa tiga nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa ya begini. Belajar mereka akhirnya, dari situ akhirnya bikin mereka karius. Selain menjadi pengalaman kuliner yang berkesan, acara libatan ini membuat warga Amerika ingin belajar memasak makanan Indonesia. Kelas memasak Indonesia ini diadakan bekerjasama dengan Laura Kohn, seniman batik yang pernah tinggal di Indonesia. Mbak Irza dan Pak Aditya, teman akrab seperti saudara dan tiap tahun mereka datang dan ada cooking class di sini. Mbak Irza, dia senang mengejar datang kebudian makanan Indonesia, juga yang flavors, yang spice. She explains really beautifully, so, seminggu lalu ada 30 orang makan di sini and took cooking class sama Mbak Irza. Dan tiap tahun kita ganti ke Rijabeda. Tahun ini itu Madura Nis, dari Madura. Lewatan dan kelas memasak merupakan bagian dari upaya kreatif Aditya untuk menjalankan usaha kuliner pecelan beso yang dirintis bersama istrinya. Ketika datang di Amerika tahun 2001, lelaki asal Surabaya yang sebelumnya bekerja di hotel ini, melakoni pekerjaan apapun untuk bertahan hidup. Bersama istrinya, kemudian ia bekerja di perusahaan catering. Dan akhirnya mereka mendirikan pecelan beso, usaha catering yang melayani pesanan di rumah, perkantoran, dan juga ikut pasar di berbagai kota di Amerika. Lewat pecelan beso, Aditya menggayuh mimpi Amerika bersama suka dukanya. Buat teman-teman ya yang di Indonesia, kita di sini susah. Mungkin lebih susah dari yang di Indonesia mungkin. Memang sih dapatnya dolar, yaitu keuntungannya kita di sini dapatnya dolar. Tapi tetep lah, every dollar itu counts. Jadi every dollar itu kita bener-bener proskeringat.